assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel rudy perot ya untuk kali ini kita sudah ada satu mirror cam dashboard ya atau yang disebut-sebut dengan e-mirror atau smart e-mirror nah disini nanti kita akan lihat dan kita juga akan melakukan pemasangan kamera e-mirror atau kamera dashcam ya yang disebut-sebutnya ya pokoknya kamera yang ditaruh di kaca spion dan bisa merekam di belakang dan di depan kendaraan begitu ya nah disini kita sudah ada satu unit dan ini akan kita lihat dulu ya untuk barangnya seperti apa nah jadi seperti ini ya untuk layar monitornya ini 9,66 in yang dipasangkan di spion tengah ya spion bagian dalam tengah oke jadi untuk layar kameranya ini seperti spion atau seperti smart e-mirror pada umumnya ini ya seperti ini dan disini ada kamera depannya juga ini ya disini juga kita akan mendapatkan manual booknya nah disini ada manual book dan di dalamnya ini ada informasi mengenai produknya ini ya dan cara instalasinya ini ini kita bisa baca di bagian manual booknya ini untuk semua informasi ini ya oke jadi ini cuma manual dan ini juga bisa baca di bagian manual booknya ini ya dan nanti ini akan kita pasangkan di unit Suzuki R3 lama ya untuk manualnya sudah selesai dan disini ada kartu ucapan dari ice dome atau sebagai pemegang merknya ya oke disini akan kita lihat dulu ini kita akan mendapatkan kabel power ya ini kabel powernya juga cukup mudah untuk pemasangkan untuk pemasangnya dan disini ada dan disini ada bracket ya untuk menggantungkan si layar monitor ke spion tengahnya ini untuk bracketnya dan disini ada juga untuk clip-an untuk nyelipin kabel-kabel ini ya atau seperti tali ripet oke oke lalu disini ada congkelan nah ini biasanya untuk mencongkel door trim nyongkel-nyongkel bagian plafon gitu ya dan disini ada port USB juga ini sebagai sumber tegangannya atau power dari layar monitor ya disini ada satu set kamera dan kabel instalasi oke jadi seperti itu untuk produk di dalamnya ya oke ini kita lagi proses pemasangan di Suzuki R3 lama ini ya nah ini kita ambil jalur untuk penempatan kabelnya ini ya ini kita bisa lewat atas plafon nah atas plafon kita selipin kabelnya di dalam sampai ke belakang ini ya di dalam sampai ke belakang dan untuk penempatan kamera belakangnya nanti kita taruh di ini ya spoiler nah ini ini lewat dalam ini ya untuk jalur kabelnya jadi disini nanti kita bisa melepas stop lamp bagian spoiler untuk menyelipkan kameranya atau kabel kamera ya oke jadi untuk signal lampu mundurnya atau signal kamera mundurnya disini kita suntikan di arus lampu mundur ini ya kita bisa ambil di dalam ya di dalam kita juga bisa ngambil dari sini lepas stop lampnya dulu ya itu pilihan gitu kan mau dari dalam sini apa dari lepas stop lampnya untuk signal lampu mundurnya ya coba kita akan tes dulu ini untuk setelah kita pemasangan oke ya ini seperti ini nah ini untuk kamera belakangnya ini ya ini kita pasangkan di spoiler sini ya ini pilihan bisa di dekat plat nomor bisa di atas ya itu tergantung keinginan mau ditaruhnya untuk kamera belakangnya ini di sebelah mana oke jadi untuk kemasangan ini untuk kamera desk cam ini cukup mudah ini kita tidak perlu banyak suntik suntikan kabel karena untuk powernya kita memakai adapter USB yang dari port USB charger ya kita pasangkan dulu untuk kameranya di sebelah sini ya oke ini untuk kameranya sudah terpasang dan nanti kita rapikan kembali semuanya ya ini ya ini sudah kita pasangkan di spion tengah ini ya oke seperti ini untuk penampakannya dan ini ya ini untuk kabel power untuk monitornya ini kita pakai USB port disini ya nah seperti ini untuk hasilnya ya oke terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan videonya dapat bermanfaat bagi kita semua dapat memberikan informasi dan dapat menginspirasi bagi kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton video ini ya 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 ya